Dugaan malapraktik dan penelantaran pasien hingga akhirnya meninggal dunia mendapat tanggapan Dinas Kesehatan setempat. Tim Dinkes Sidoarjo telah mendengar penjelasan pihak rumah sakit, termasuk dokter dan perawat yang saat itu bertugas. Namun Dinas Kesehatan Sidoarjo belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya dugaan malapraktik tindakan medis dokter dan perawat jaga saat kejadian, termasuk apakah tindakan yang diambil sudah sesuai prosedur pelayanan kesehatan. Saat ini masih dilakukan koordinasi dengan dua organisasi profesi yakni IDI dan Persi. Belum lama ini, sebuah video keluarga pasien yang meminta penjelasan kepada dokter dan perawat menjadi viral di media sosial dalam video berdural. Dalam video berdurasi sekitar 3 menit itu, keluarga pasien marah kepada dokter dan perawat. Mereka menuding tidak ada penanganan apapun selama 2 hari pasien di rumah sakit. Sekitar 3 menit itu, keluarga tersulut karena saat pasien sudah meninggal, masih ada tindakan berupa suntikan oleh perawat yang berjaga. Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.